Ada kabar terbaru datang dari dunia otomotif, terutama dari pabrikan Toyota dan Daihatsu? Yap, sebentar lagi nih, kedua pabrikan otomotif asal Jepang tersebut akan meluncurkan varian mobil terbarunya, terutama untuk segmen LCGC lho. Nah, mobil segmen LCGC terbaru tersebut adalah Toyota Calya dan Daihatsu SIGRA versi facelift. Nah, kita intip bocoran harganya yuk! Di kutub dari Kompals.com, persaingan mobil segmen low-cost green car atau LCGC di Indonesia bisa dibilang cukup ketat ya. Apalagi nih, mobil LCGC yang menjadi andalah dari Toyota, yaitu Calya, dan Daihatsu SIGRA ini keberadaannya cukup diperhitungkan. Menariknya nih, Calya dan SIGRA akan segera mendapatkan facelift lho. Nah, kabarnya nih, kedua produk mobil segmen LCGC ini akan meluncur pada Kamis 7 Juli 2022 mendatang. Untuk versi facelift terbaru ini, tidak banyak mengalami perubahan daripada model sebelumnya. Misalnya, untuk Toyota Calya akan ada perubahan pada motif grill, motif velg baru, lampu smog, dan shock fin antenna. Selain itu, di bagian kabin juga tidak banyak ubahannya, seperti model jahitan jog baru, serta fitur sistem hiburan yang lebih lengkap. Soal harganya nih, Toyota Calya versi facelift ini akan naik kisaran 7 jutaan rupiah. Sedangkan untuk Daihatsu SIGRA, ubahannya yang dilakukan pada versi facelift ini juga tidak banyak ya. Bahkan tidak berbeda jauh dengan model yang beredar saat ini. Ubahannya hanya terdapat pada peleknya dan sedikit di bagian eksterior dan interiornya. Kemudian, estimasi kenaikan harga untuk SIGRA versi facelift ini juga cukup besar, kisaran 3-7 jutaan rupiah. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jolbeli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!